Hi guys, di video makeup kali ini gue akan punya video tutorial Tao Makeup dari call me maybe mv in female version jadi sebenernya ini terinstalasi dari makeupnya Tao tapi gue akan membuatnya dengan female version ya supaya ga terlalu manly dan terlalu telos hope you like it and then let's get started jadi biasa yang pertama gue lakuin biasanya adalah pake fastener karena gue pengen muka gue terhadap lebih segar sekalian menghapus debu-debu gitu kotoran dari muka gue disini gue pake fastener dari Etude House Wonder Pore gue suka banget toner ini karena pertama gue punya masalah dengan pore gue dan itu ngebantu banget dan gue merasa lebih segar aja ketika gue udah pake ini selanjutnya gue akan pake essence untuk gunanya essence disini untuk supaya muka gue ga keliatan kering disini gue pake essence dari Innisfree The Green The Essential Seed Serum Sudahnya tunggu beberapa menit supaya essence yang dipake menyerap setelahnya pake krim muka disini gue pake krim muka dari Etude House yang versi Collagen Moistical Cream disini gue pake baby krim dari Aqua Petite Jelly Holika Holika gue suka banget baby krim ini karena hasilnya tuh natural dan cover medium coverage gitu dan yang pasti ini tuh moist banget ke muka jadi ga bikin muka kita kering kriki gitu Hai 2 gue suka banget seharusnya nah gue masih punya mata ponda dan gue akan meng-covernya dengan Dan disini gue pake Etude House Surprise Conceller Nah, pindah ke alis, disini gue akan merapikan bulu alis gue Andanya disini gue akan pake pensil alis, disini gue pake warna coklat dari Blast Untuk bagian ini, karena gue mau lebih keliatan lebih natural, disini gue akan pake eyeshadow warna coklat Karena sebenernya di Coming Maybe ini tuh alisnya tau tuh terang warnanya Ini alis Blondie, jadi disini gue akan pake eyebrow mascara untuk bikin alis gue tempat lebih terang Disini gue pake brow mascara dari Skinfood, ini nomor 1 Ini menghilangkan garisan selain di bawah alis gue, disini gue akan pake concealer lagi ya Di bawah alis gue Sebenernya concealer tuh selain bisa menutupi jerawat, dia juga bisa sebagai eye primer Disini gue juga pake buat eye primer, jadi gue pake aplikasikan ke kelopak mata gue juga Ini membuat eyeshadow gue akan lebih keluar dan lebih tahan lama-lama Ini bener-bener kalau kali ini tuh sebenernya dia gak pake warna eyeshadow sama sekali Jadi karena itu gue akan pake warna... Gue akan pake yang orang yang sama dengan kulit gue Ini gue pake Revlon yang tadi Sebenernya gue akan pake eyeliner warna hitam, disini gue pake pencil eyeliner dari Revlon Makeup tau ini tuh bagian ujungnya tuh dia pake eyeshadow warna hitam Cuman di bagian ujungnya doang, jadi disini gue akan pake eyeshadow warna hitam Ini gue pake dari The Balm Untuk supaya gak ada harshline, gue akan membawa Ri Bagian harshline gue, bagian aturnya doang Nah karena gue pengen warnanya lebih kontras antara hitam dan putihnya gue akan memakai eyeshadow Bagian matanya seperti kita tau, tau tuh punya mata panda Nah disini gue akan pake warna coklat untuk memberikan efek lebih karismatik Untuk pengaplikasiannya gue cuma di bawah mata, tapi di bagian akhirnya aja Nah sebenernya udah beres untuk mata alat tau, tapi karena ini ada female version of tau Jadi gue akan memberikan sedikit sentuhan cewek Karena gue pengen mata gue terhadap lebih bershining Or biasanya kalo di korea tuh dibilangnya Egyosa Jadi disini gue akan pake eyeshadow Eh no, eyeshadow Maksud gue eyeliner warna putih Mata gue Gue gak tau ini brand dari mana, tapi ya Karena ini versi cewek dari tau Karena ini versi cewek dari tau Disini gue akan pake mascara Disini gue pake Maybelline The Magnum Volume Mascara Untuk makeup gue Disini gue pake Studio Max Fix Nomor NC 20 Untuk lips Disini gue pake skin, foot, fresh, fruit, lip, and cheek Apricot, ini natural Ini tuh Ini tuh Ini tuh Tau VERSION Tau Maka book Kami Maybelline I hope you enjoyed watching this video And I will see you in the next video Bye-bye selamat menikmati